selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 180 derajat Nah, untuk lebih jelasnya Nana perhatikan contoh berikut ini Ya, baikkan Nana Kita langsung saja ke contohnya Ya, disini ada sebuah segitiga Yaitu segitiga A, C Sudut A sudah diketahui 95 derajat Kemudian sudut C sudah diketahui juga 30 derajat Nah, yang belum ada Yang belum diketahui Sudut B Nah, sudut B ini kita cari Nah, caranya adalah Jawab Sudut B sama dengan Tadi Besar sudut segitiga Yang besar semua sudut bangun segitiga Yaitu 180 derajat Nah, berarti 180 derajat Dikurangi Jumlah sudut yang sudah diketahui Itu dijumlahkan Nah, sekarang kita jumlahkan ya 95 derajat Ditambah 30 derajat 95 derajat Ditambah 30 derajat Nah, sama dengan 180 derajat 180 derajat Dikurangi 125 Sama dengan 55 derajat Berarti Sudut B sama dengan 55 derajat Nah, berarti Kita tulis di sini Sudut B nya adalah 55 derajat Cut Baiklah, anak-anak Untuk contoh selanjutnya Contoh yang dua Masih di bawah data Segitiga Ada contoh ini Ini Kalau kalian lihat Gambarnya Ini adalah Segitiga sama kaki Diring-diringnya Ini segitiga sama kaki Nah, yang dicari adalah Sudut R nya Nah, ya Ingat Kalau Segitiga sama kaki Berarti Dua sudut ini Dua sudut Kaki sudutnya itu Memiliki Panjang Atau besar sudut yang sama Nah, ini sudah diketahui Untuk Besar sudut B Itu 55 derajat Berarti Besar sudut I Di sini Juga 55 derajat Kita langsung saja Jawab Yang ditanya adalah Sudut R Sama dengan 180 derajat Dikurangi 55 Ditambah 55 Sama dengan 180 derajat 55 Ditambah 55 Itu 110 110 derajat Langsung saja Dikurangi Berarti Sudut R Sama dengan 180 derajat Dikurangi 110 Itu adalah 70 derajat Berarti Sudut R Adalah 70 derajat Selanjutnya Yaitu Pengukuran sudut Pada segi 4 Nah ya Untuk jumlah Besar sudut Jumlah Besar Keempat sudut Karena kan Segi 4 Memiliki 4 sudut Besar secara Keseluruhannya Adalah 360 derajat Jadi Jumlah besar Untuk sudut Pada segi 4 Adalah 360 derajat Nah kita langsung saja Mencontoh Anak-anak ya Disini sudah ada Gember Segi 4 Sudah diketahui Disini Ada sudut Ki Sudut Ki 115 derajat Kemudian Sudut R 50 derajat Nah kamu lihat Ya di sudut P disini Ini adalah Simbol ya Simbolnya adalah Seperti ini ya Tekak lurus ya Ini berarti Sudut Siku-Siku Sudut Siku-Siku Kamu masih ingat ya Sudut Siku-Siku Itu besarnya Adalah 90 derajat Berarti disini 90 derajat Nah yang ditanyakan Adalah Sudut S Sudut S itu berapa Nah langsung saja Jawab ya Ingat ya Lepas sudutnya 360 derajat Kalian saja ya Sudut S Sama dengan 360 derajat Dikurangi Kita jumlahkan Caranya sama Kita jumlahkan semuanya Ada 90 derajat Ya Ditambah 115 Ditambah 50 Derajat Ya Sama dengan 360 derajat 90 Ditambah 115 Derajat Bertambah 50 derajat Adalah 255 Derajat Langsung saja ya Kita kurangi 360 derajat Dikurangi 255 Itu adalah 105 Derajat Ya Maka Sudut S Adalah 105 Derajat 10 10 10 10 40 40 50 41 42 41 42 53 48 55 49 Terima kasih.